Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian, salam sejahtera buat kita semuanya, semoga kita tetap dalam kondisi sehat selalu Pada hari ini kita membahas atau menjelaskan bagaimana ruang lingkup biologi bagian yang ketiga Ada pun yang menjadi fokus pembahasan kita yaitu bekerja di laboratorium dan objek dan ragam permasalahan biologi Oke anak-anak, untuk bisa kamu memahaminya, ikuti penjelasan berikutnya Kita mulai yang pertama, bekerja di laboratorium Laboratorium itu adalah satu tempat atau wilayah untuk melakukan percobaan baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan Nah, untuk konteks biologi, pada umumnya laboratorium digunakan untuk melakukan suatu percobaan yang menyangkut paut terhadap kehidupan Nah, praktikum biologi ini dilaksanakan tentunya di laboratorium, greenhouse atau rumah kaca, di kebun, halaman sekolah, dan lain-lain Bekerja di laboratorium yang harus diperhatikan adalah Satu tata tertib penggunaan laboratorium, yaitu penggunaan baju praktikum Di mana baju praktikum berfungsi untuk melindungi tubuh maupun baju seragamu dari kontaminasi jat kimia Perhatikan meja kerja yang diperbolehkan adalah alat tulis, buku, alat, dan bahan praktikum Hindari memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan, karena ini menyangkut dengan keselamatan bekerja Tidak makan maupun minum di laboratorium Gunakan jat yang diperlukan Bersihkan alat-alat meja dan ruangan setelah selesai Pisahkan sampah padat dan cair, sampah padat tentunya dibuang ke tempat sampah Sedangkan sampah cair tentu dibuang pada pembuangan saluran air Sisa jat sebaiknya dibuang karena jat tersebut sudah terkontaminasi dengan udara atau dengan jat-jat lain Lalu teliti kembali keadaan laboratorium sebelum keluar laboratorium Setelah kita melakukan tata tertib penggunaan laboratorium Maka yang B langkah-langkah keselamatan kerja di laboratorium Yang pertama keselamatan kerja Hal-hal yang dilakukan adalah Minumlah susu sebelum praktikum untuk menentralkan jat kimia Yang mungkin bisa terkontaminasi pada saat praktikum Gunakan masker, kaca mata, dan sarung tangan Gunakan alat bantu untuk mengambil bahan kimia Seperti pipa kaca dan pipa tetes serta yang lainnya Hati-hatilah menggunakan alat terbuat dari kaca Karena kemungkinan besar alat tersebut mudah pecah Bagian tubuh terkena jat kimia Segeralah basuh dengan air mengalir Jika terluka Gunakan obat-obatan P3K yang tersedia di laboratorium Bila jat kimia masuk ke dalam mulut Segeralah dimuntahkan Hindari mencium jat kimia langsung Jauhkan mulut tabung dari badan saat memanaskan jat Gunakanlah alat pemadam kebakaran Bila terjadi kebakaran Cucilah tangan dengan sabun setelah selesai Setelah kita memperhatikan keselamatan kerja Maka yang kedua pertolongan pertama pada kecelakaan P3K di laboratorium Hal-hal yang dilakukan adalah Luka bakar akibat jat kimia asam Bilaslah dengan larutan natrium karbonat 1% Lalu luka dicuci dengan air mengalir Dan bila perlu diperban Kemudian bila luka bakar akibat jat kimia basah Bilaslah dengan asam asetan Kemudian cuci dengan air Berikan salep bol Dan diperban Jika luka bakar panas Maka ada hal yang perlu kita perhatikan Bila kulit memerah Berikan salep lever tran Bila kulit nyeri Berikanlah kompres dengan air es Mata kena percikan jat kimia Basulah dengan air Bahas dengan air berulang-ulang Keracunan jat melalui hidung Segera dibawa keluar Yang udaranya segar Keracunan jat melalui mulut Segera kumuran Dan bila tertentu Setelah kita melakukan percobaan Atau praktikum di laboratorium Ada dua macam yang perlu kita pikirkan Pertama laporan sementara Laporan sementara Dibuat langsung saat praktikum Dengan tujuan melaporkan hasil pengamatan Berarti untuk mendapatkan data-data yang autentik Yang kedua laporan resmi Laporan ini dibuat secara lengkap Setelah selesai praktikum Dimana penulisan laporan resmi Meliputi identitas siswa Atau kelompok Judul kegiatan Tujuan kegiatan Landasan teori atau teori singkat Alat dan bahan Cara kerja Skema atau gambar Hasil pengamatan Jawaban pertanyaan Grapping atau diagram Pembahasan Sesimpulan Daftar pustaka Serta lampiran lainnya Nah itulah untuk laporan Sementara dan laporan resmi Laporan resmi Dengan tujuan Untuk mempublikasikan Pada hal yang ramai Berikutnya Ragam permasalahan biologi Berbagai masalah Dalam bidang biologi Dapat terjadi Pada semua tingkatan Organisasi kehidupan Mulai dari tingkat molekul Hingga tingkat biosper Permasalahan yang timbul Pada suatu tingkat Organisasi kehidupan Dapat saling mempengaruhi Dan berkaitan Dengan tingkat Organisasi kehidupan Lainnya Berbagai permasalahan yang terjadi Berbagai permasalahan yang terjadi Akan dikaji Dan dipecahkan Dengan menerapkan Berbagai ilmu Dari cabang-cabang biologi Yang berkaitan Permasalahan biologi Pada berbagai tingkat Organisasi kehidupan Antara lain Adalah tingkat molekul Dimana Contohnya Kelainan pada Pembentukan Molekul Hemoglobin Yang dikenal dengan Anemia Sel sabit Yang artinya Eritrosit yang normal Nampak Bentuknya Bulat Mencekung Kedua sisi Namun Kalau bentuknya Seperti sabit Adalah Sel darah merah Yang mengalami Gangguan Sehingga tingkat Afinitasnya Terhadap oksigen Lebih rendah Dibandingkan Yang normal Yang kedua Tingkat sel Contoh Lisis Eritrosit Saat diinfeksi Oleh kuman Seperti Virus Bakteri Atau Mikroorganisme Lainnya Nah Perhatikan gambar Saat Eritrosit Diinfeksi Oleh Mikroorganisme Sehingga Mengalami Lisis Atau Pecahnya Eritrosit Yang ketiga Tingkat jaringan Contoh Adalah Osteoporosis Osteoporosis Adalah Rapuhnya tulang Akibat Bilangnya Masa tulang Keras Sehingga Tulang keras Mudah Propos Dan mudah Patah Yang keempat Tingkat organ Dimana Contohnya Ini adalah Rabun sendak Atau Hemerologi Mengakibatkan Gangguan Pemandangan Apalagi Di masa Senja Yang kelima Tingkat sistem organ Seperti Gangguan pada Sistem Penapasan Yaitu Penyakit Asfiksia Dimana Ada penyempitan Pada saluran Penapasan Sehingga Terjadi Gangguan Pengangkutan Karbon Dioksida Nah Seperti Inilah Gambarnya Yang keenam Permasalahan Tingkat individu Seperti Penderita AIDS Yaitu Berupa Gangguan Imun Dimana Penyakit AIDS Ini Akan Mempengaruhi Dengan Sistem Lain Sehingga Menimbulkan Penyakit Komplikasi Nah Seperti Inilah Gambar Orang Yang Menderita AIDS Yang ketujuh Tingkat Populasi Dimana Permasalahannya Seperti Hanya Penyebaran AIDS Yang Semulanya Satu Orang Mengalami Penyebaran Maka Muncullah Yang Bersifat Pandemik Nah Yang Kedelapan Permasalahan Tingkat Komunitas Seperti Dampak Penangkapan Burung Secara Liar Sehingga Akan Mengganggu Proses Pola Interaksi Di Dalam Komunitas Dan Yang Kesembilan Adalah Tingkat Ekosistem Dimana Contohnya Penggundulan Hutan Mengakibatkan Ekosistem Secara Luas Mengalami Yang Kesepuluh Permasalahan Tingkat Bioma Seperti Halnya Kebakaran Hutan Hujan Tropis Yang Mengalami Gangguan Pada Suatu Bioma Yang Kesebelas Permasalahan Tingkat Diosphere Memberi Dampak Menipisnya Lapisan Ojon Lapisan Ojon Fungsinya Untuk Menyaring Radiasi Ultraviolet Jika Mengalami Masalah Pada Lapisan Ojon Maka Ultraviolet Akan Sampai Ke Bumi Dan Mengganggu Biota Biota Yang Ada Di Permukaan Bumi Nah Itulah Yang Menjadi Topik Kita Untuk Bak Bumi Semoga Penjelasan Ini Bisa Berguna Bagi Kita Semuanya Sampai Jumpa Bagi Bagi V See